Kitab Keluaran, Pasal 31 Bezaleel dan Aholiab Kemudian Tuhan berkata kepada Musa Aku telah memilih seorang dari keluarga Yehuda untuk melakukan beberapa pekerjaan khusus bagiku. Namanya ialah Bezaleel Anak Uri Uri Anak Hur Aku telah memenuhi dia dengan roh Allah dan memberi kepadanya keahlian dan pengetahuan melakukan segala macam hal. Ia adalah perancang yang penuh daya cipta dan dia dapat mengerjakan dari bahan emas, perak, perunggu. Ia dapat memotong permata yang indah dan dia dapat mengerjakan kayu. Ia dapat mengerjakan segala jenis pekerjaan. Aku juga telah memilih Aholiab bekerja bersama dia. Aholiab ialah Anak Ahi Samah dari suku Dan. Dan aku telah memberikan keahlian kepada semua pekerja lainnya. Mereka dapat membuat segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, kotak perjanjian, tutup kotak. Meja dengan semua yang ada di atasnya. Lampu dari emas murni dan semua perlengkapannya. Mizbah untuk pembakaran kemenyan. Mizbah kurban bakaran dan perkakas yang dipakai di atas Mizbah. Bejana dan alas di bawahnya. Pakaian khusus untuk Harun. Pakaian khusus untuk anak-anak Harun apabila mereka melayani sebagai imam. Minyak urapan yang harum. Kemanyan yang harum untuk tempat suci. Semuanya dibuat oleh para pekerja sesuai dengan yang telah kuperintahkan kepadamu. Sahabat Kemudian Tuhan berkata kepada Musa. Katakanlah kepada orang Israel. Ikutilah peraturan tentang hari peristirahatanku yang khusus. Lakukanlah itu sebab itu adalah tanda antara kamu dan aku untuk semua keturunan. Itulah menunjukkan bahwa aku Tuhan yang membuatmu umatku yang khusus. Buatlah sahabat hari yang khusus. Jika seseorang memperlakukan sahabat itu seperti hari lainnya orang itu harus dibunuh. Jika ada orang yang bekerja pada hari sahabat orang itu harus disingkirkan dari umatnya. Ada enam hari yang lain dalam satu minggu untuk bekerja. Tetapi hari ketujuh adalah hari khusus untuk istirahat. Hari itu hari khusus memuliakan Tuhan. Siapapun yang bekerja selama sahabat harus dibunuh. Orang Israel harus memperingati sahabat dan membuatnya menjadi hari khusus. Mereka terus melakukannya selama-lamanya. Sahabat merupakan tanda antara aku dan orang Israel selama-lamanya. Tuhan bekerja enam hari dan menciptakan langit dan bumi. Dan pada hari ketujuh ia berhenti dan beristirahat. Tuhan selesai berbicara kepada Musa di Gunung Sinai. Kemudian Tuhan memberikan kepadanya kedua loh batu dengan perjanjian yang ditulis di atasnya. Allah memakai jarinya menulis pada batu itu. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!